Angkatan bersenjata Yordania bersama dengan negara-negara lain kembali mengirimkan bantuan lewat udara ke wilayah Gaza pada Kamis. Pihaknya menyatakan telah melakukan sembilan pengiriman bantuan melalui udara pada Kamis di jalur Gaza Utara. Militer Amerika Serikat melakukan pengiriman bantuan ketiga Gaza pada Kamis dan menjatuhkan lebih dari 38 ribu makanan. Negara Perancis juga menjatuhkan bantuannya melalui udara ke jalur Gaza yang merupakan operasi kelimanya. Sementara Belgia telah melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan pertamanya ke Gaza pada Kamis. Pihaknya mengirimkan pasokan makanan dan air ketika PBB memperingatkan bahwa sebagian penduduk Gaza berada di ambang kelaparan. Pemerintah Belgia mengatakan pengiriman bantuan melalui udara merupakan cara yang tidak tepat untuk menyalurkan bantuan. Namun hal itu dilakukan karena akses daerat yang tidak memungkinkan. Krisis kelaparan membayangi warga Gaza karena pasokan bantuan sudah sangat berkurang dan hampir tidak ada lagi. Sebagian besar wilayah tersebut benar-benar terputus dari pasokan makanan. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan dua warga Palestina meninggal karena dehidrasi dan kekurangan gizi di rumah sakit Al-Shifa dan Kamal Adwan pada Rabu. Hal itu menambah jumlah korban tewas dalam waktu seminggu menjadi 20 orang. Kekhawatiran konflik Gaza juga meningkat dan menyebar di Timur Tengah, terutama setelah serangkaian serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah dan Teluk Aden oleh pasukan Houthi yang bersekutu dengan Iran, yang dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Terima kasih telah menonton!